Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelum masuk ke materi ini saya mau menunjukkan ada bug di paket tracer jadi kalau saya simpan sebagai nama yang sama huruf depannya ini nanti akan hang oke misalnya ini yang kemarin P10 kemudian saya mau untuk P11 saya simpan save as kalau saya beri nama depannya sama misalnya P dia akan hang oke kalau di linux ini bugnya kayak gini dia harus ke konsol ctrl alt f1 kemudian login terus ketikan perintah kill all paket tracer 7 balik lagi ke GUI nya ctrl alt f7 oke paket tracer nya udah ditutup terus kita buka lagi pakai tracer nya jadi kalau mau menyimpan itu berikan nama yang berbeda dengan yang sudah ada di folder tersebut jadi ini tadi saya buka yang P10 kemudian saya mau simpan sebagai P11 berarti file save as depannya jangan P misalnya beri underscore P11 nanti setelah selesai bisa diubah di file manager namanya oke untuk yang kali ini kita akan membahas static routing jadi routing diperlukan kalau antar router jadi beberapa router yang banyak itu kita perlu static routing yang kemarin ini direct jadi gak perlu routing routernya cuma satu berarti tambahkan satu router kemudian buat jaringan yang baru ini R1 kemudian dari R1 ke R0 hubungkan dengan kabel fiber kalau kalian pakai yang otomatis dia pilihnya yang serial jadi yang serial ini lambat dihapus dulu pakai yang fiber yang warna orange dia ke F4 port nomor 4 ini juga port nomor 4 terus kita berikan alamat jaringan untuk yang baru 3.0 slash 24 terus antar router juga membentuk jaringan baru jadi ini nomor 0 slash 24 oke untuk yang slash 24 ini kan jumlah hostnya 256 kurangi 2 jadi 254 terlalu banyak untuk satu jaringan ini nah satu jaringan ini isinya cuma 2 aja jadi kalian bisa pakai VLSM ini di canty menjadi slash 30 slash 30 itu jumlah angkutannya 2 oke kalian bisa cek di kalkulator misalnya disini kalkulator.net kemudian cari ke bawah ada yang other subnet kalkulator terus tadi alamatnya 10 titik 1 titik 0 titik 0 subnet bisa kalian pilih subnet 30 tinggal di calculate nah ini jumlah host yang bisa usable adalah 2 jumlah hostnya 4 tapi yang awal dan akhir dipakai untuk alamat jaringan dan alamat rootcast jadi untuk jumlah host yang bisa dipakai 2 pas 2 jadi slash 30 nanti untuk subnet masknya belakangnya 252 oke kalau kalian bingung VLSM pakai slash 24 aja ini disini saya pakai slash 30 jadi nggak boros alamat terus setting yang router 1 router 1 yang terhubung ke jaringan 3 nanti belakangnya titik 1 terus yang terhubung ke jaringan ini nanti yang router 0 ini yang titik 1 kemudian yang router 1 yang titik 2 karena tadi anggotanya cuma 2 oke oke yang setting routernya di jaringan 3.0 kita beri alamat IP ini yang tersini FA0 dikary router 1 enable configure terminal kemudian interface F0 slash 0 alamatnya 10.1 jaringan 3 nomor host 1 slash 24 terus nyalakan kemudian beri pool untuk DHCP IP DHCP pool jaringan 3 kemudian alamat jaringannya 10.1 10.1 t3 t0 slash 24 terus default gateway 10.1 t3 ini alamat routernya jadi kalau mau keluar jaringan kesini sudah exit kemudian di exclude exclude dari nomor 1 untuk router sampai misalnya 10 dulu oke yang dari R1 ke jaringan 3 sudah tinggal dites di PC6 dan 7 DHCP nya pastikan alamat IP dan gateway nya benar kalau gateway nya salah dia gak bisa ngirim ke luar jaringan oke kemudian kita setting yang disini yang menghubungkan router 0 dan router 1 ini jaringan 10.1.0.0.0 seles 30 jadi di router 0 dulu ini nyambungnya di FA4 jadi kita konfigurasi yang FA4 enable configure terminal interface F4 seles 0 jadi alamat IP nya 1.0.1 di saya slash 30 jadi 252 nyalakan nyalakan di port FA4 di interface fast ethernet keempat alamat IP nya 10.1 kemudian jaringan 0 nomor host nya yang titik 1 udah di router 0 ini yang titik 2 kemudian subnet mask slash 30 oke udah nyala ini tinggal dicoba jadi pakai simbol PDO aja yang pertama yang jaringan 3 yang jaringan baru nanti hasilnya ada di yang pojok kanan bawah nih udah successful yang jaringan 3 kemudian klik P aja untuk ngirim PDU jaringan 2 udah jaringan 1 sudah jaringan 1 ke jaringan 2 fail ini fail karena mungkin belum ARP jadi tinggal ke simulation aja ke real time lagi nanti dia akan otomatis ARP dulu yang tadi ke simulasi disini yang kedua kalinya udah successful oke terus jaringan yang baru antar router dicek juga ini fail mungkin belum ARP berarti ke simulasi biar ARP dulu ini gak usah sampai selesai jalaninnya langsung ke real time aja udah successful terus yang belum adalah dari jaringan antar router jadi misalnya jaringan 3 ke jaringan 1 itu masih fail kenapa fail karena belum di set routing nya jadi kalau dinyalakan disimulasi untuk kirim ke switch ke router terus dari router dia gak tahu ke mana kalau mau ke jaringan 1 jadi routernya belum ada jadi kita ngisi routing table ini jadi kalau mau ke jaringan 1 di routing table ini gak ada informasinya dia harus kemana gak tahu dia tahunya ke jaringan 0 jaringan antar router dan jaringan 3 dia bisa ngirim kalau jaringan 0 dan jaringan 3 dia tahu ya ada routing table jadi ke router 1 jadi router 1 itu dia akan melempar ke router 0 kalau ada paket yang ke alamat jaringan 1 dan 2 kemudian dari router 0 dia akan melempar ke router 1 kalau ada paket yang tujuannya ke alamat jaringan nomor 3 jadi ke router 0 dulu nanti kalau tujuannya adalah 3.0 akan dilempar ke router 1 alamat router 1 adalah 0.2 oke kita ke router 1 ip route route kemudian kalian bisa pakai tanda tanya untuk kelanjutannya apa jadi kelanjutnya adalah tujuan kalau mau ke jaringan 10.1 titik 3 titik 0 kemudian mask nya slash 24 tanya lagi nah dia akan kemana kemananya bisa alamat routernya bisa juga nomor portnya jadi kita dari router 0 disini kalau mau ke jaringan 3 berarti harus dilempar ke R1 yang alamatnya adalah 0.2 gitu jadi ip route kemudian tujuan kemudian next hop nya dilempar kemana 10.1 titik 0.2 oke terus di cek di inspect kemudian ke R0 routing table harusnya nambah S routing static jadi kalau mau jaringan 3.0 next hop nya akan dilempar ke alamat R1 0.2 oke yang R1 berarti dia bisa reach jaringan 3 tapi dia gak bisa ke jaringan 1 dan 2 jadi harus nambahkan routing nya jadi kalau mau ada paket yang ke jaringan 1 dan 2 dia akan dilempar ke alamat R0 0.1 jadi router 1 ini config interface kita keluar dulu kemudian tadi IP root kalau mau ke jaringan 1 1.1.0 slash 24 maka akan dilempar ke R0 jadi alamat R0 adalah 10.0 titik titik 0 titik 1 eh 10.1 titik 0 titik 1 bener kan 10 oke ini kalau salah tinggal tambahkan no aja untuk ngapus nah nanti dihapus dia terus yang bener 10.1 0 1 oke terus ke jaringan 2 juga sama dilempar ke R0 0.1 tutup terus cek lagi di routing tablenya di inspect harusnya nambah 2 nih jadi kalau ke jaringan 1 lempar ke R0 ini alamat IP R0 kalau mau ke jaringan 2 dari R1 lempar ke R0 kalau ke jaringan 3 ini C itu yang direct jadi connected langsung ter sambung jadi gak perlu routing lagi jadi di tiap router harusnya ada kan di totalnya ada 4 jaringan 1 2 3 dan antar router jaringan ke 4 pastikan di tiap router routing table ada 4 jadi dia bisa menjangkau seluruh jaringan di R0 ada 4 ke jaringan 0 1 2 3 R1 juga ada 4 totalnya terus coba kirim paket simple PDU dari jaringan 1 ke jaringan 3 oke sudah suksesful jadi kalau masih fail itu pertama itu ARP berarti fail yang kedua klik simulasi aja terus ke real time lagi yang kedua baru nyambung oke itu untuk materinya kemudian tugasnya tambahkan router baru R1 R2 yang terhubung dengan R1 kemudian R2 ini punya 2 jaringan yang terhubung langsung jaringan 4 dan 5 terus nah untuk pengujiannya sama kayak tadi jadi simbol PDU skin area-nya dihapus dulu semuanya jaringan 1 ke 3 jaringan 1 ke 2 jaringan 3 ke 2 ini contohnya kalau masih ada yang fail ini ARP biasa kalau pertama kali fail dulu kalian ke simulasi kemudian real time lagi udah ini kalau udah suksesful semuanya di screenshot kirim ke LMS oke itu aja untuk praktikum kali ini tentang routing statis terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati